Intro Sahabat, jelaslah Toleransi agama lebih baik dibandingkan perang agama Namun dalam toleransi agama ada cacat mendasar Karena kita diharuskan pula menerima ajaran-ajaran agama Yang sebagian tak lagi sesuai dengan fakta sejarah Ini pernyataan dari Sam Harris Seorang neuroscientist yang juga banyak mendalami dunia agama Yang mengkritik di Amerika Serikat terutama Atas nama penghargaan kepada keberagaman agama Kita pun harus menerima diajarkannya Paham-paham agama di sekolah-sekolah Yang tak lagi paham itu sesuai dengan ilmu model Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam diskusi kita Diskusi esoterika yang ke-31 Yang topiknya soal pluralisme agama Yang menjadi pembicara sahabat kita Mun Imsiri Ia menulis buku yang dalam babnya itu salah satunya Soal pluralisme agama Peran saya mempertajam diskusi Untuk mengangkat sejarah dan konsep pluralisme agama Jika Mun Imsiri banyak bicara periode Di awal-awal kebangkitan Islam Dengan dokumen-dokumen sejarah non-muslim Maka saya memperkaya diskusi Untuk mengeksplore datangnya public policy modern Soal pluralisme agama berdasarkan dokumen-dokumen sejarah modern Saya mulai dengan ini Bahwa awal datangnya public policy Mengenai religious pluralism adalah Perang besar agama Perang itulah yang akhirnya menghentak kita Menghentak banyak sekali pemimpin dan pemikir Untuk mencari solusi Bagaimana menghadapi itu Salah satunya adalah Pertama-tama perang salib Selama 200 tahun antara Kristen versus Islam Yang terjadi di tahun 1095 hingga tahun 1291 Lama sekali perang agama ini Dan akibat dari perang ini Satu juta manusia mati terbunuh Dan yang tak bisa kita hitung adalah Satu akar permusuhan agama Terutama antara Islam dan Kristen Yang bertahan panjang sekali Akibat peristiwa besar dan trauma yang dilahirkan Dari peristiwa 200 tahun perang salib Kedua juga yang mempengaruhi kita adalah Serial perang agama di Eropa Antara Katolik lawan Protestan Ini terjadi berulang-ulang di abad 16 Abad 17, abad 18 Yang terutama datang ketika terjadinya reform Yang dibawa oleh Martin Luther Dan disini kita melihat Akibatnya bahkan di Perancis saja Di tahun 1962 hingga 1598 Ini sekitar 36 tahun Di Perancis saja sudah mati 3 sampai 11 juta orang Yang ikut terbunuh Karena perang agama Dan inilah kemudian Yang menjadi renungan Bahwa para pemimpin Para raja Para general perang Para pemimpin agama juga Apalagi publik luas Mereka melihat Bahkan sehebat apapun Pembasmian Dan pembunuhan Toh pengaruh agama apapun Tak bisa dihabiskan melalui perang Lalu apapun 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 rusaknya infrastruktur ekonomi konsep modern soal toleransi agama lahir karena frustasi perang agama yang tak kunjung selesai dan juga sangat-sangat brutal nah ini yang perlu kita catat terutama dari perang Eropa ini lahirlah kemudian monumen yang disebut Peace of Westphalia ini monumen salah satu menjadi penyebab lahirnya satu toleransi agama lahirnya dan dibesar-besarkannya konsep pluralisme agama ini Peace of Westphalia ia mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dari 1618 hingga 1648 mengakhiri perang yang diwarnai agama antara katolik dan protestan ini detailnya dalam Peace of Westphalia banyak sekali negara-negara Eropa yang terlibat di sana mereka terlibat juga untuk ikut menandatangani satu perjanjian ini antara lain antara lain Spanyol Perancis Belanda dan Sweden dan kita juga melihat di sini bahwa dalam proses damai ini terlibat 109 delegasi dan negosiasinya berlangsung 4 tahun dari 1642 hingga 1646 peristiwa besar perang yang begitu brutal akhirnya membuat negara-negara itu tak ada jalan lain mencari kompromi mencari cara untuk hidup bersama lahirlah sebuah kesepakatan perdamaian salah satunya yang penting dari perdamaian itu adalah perjanjian yang ditertangani di tahun 1624 yaitu perlindungan dan kebebasan bagi agama minoritas jadi inilah yang kita lihat hasil dari perang panjang itu akhirnya membuat mereka merasa bahwa jika tidak ingin perang tak lain jawabannya adalah mencoba hidup berdamai dengan semua agama-agama yang ada termasuk melindungi agama minoritas karena sangat mungkin agama majoriti di satu negara yang menjadi minoritas di negara lain begitu pula yang menjadi minoritas di satu negara menjadi majoriti di negara lain inilah satu fundament yang mengawali satu percakapan dan kebijakan yang diteruskan di era modern mengenai perlindungan terhadap agama minoritas lalu kita lihat gerak ini diteruskan dengan lahirnya negara-negara modern nasionalisme bermuncul setelah itu dan prinsip melindungi kebebasan agama dan agama minoritas dituliskan dalam konstitusi negara ini berbagai negara di awal-awal jika kita mempelajari nasionalisme inilah negara-negara di awal yang pertama kali membuat kita mengenal lahirnya negara nasional ada Amerika di sini ia memasukkan perlindungan kepada kebebasan agama dan agama minoritas pada first amendment itu di tahun 1791 berarti 150 tahun lebih setelah perjanjian Westphalia tadi diikuti juga oleh negara Jerman oleh negara Irlandia oleh berbagai negara Eropa lainnya dan mereka menyepakati bahwa perlindungan kepada agama minoritas kepada kebebasan agama harus dimasukkan ke dalam konstitusi yang merupakan kitab hukum tertinggi suatu negara karena trauma dan begitu mencekamnya perang puluhan tahun bahkan ratusan tahun atas nama agama yang tak membawa kemana-mana dikata ingin perang agama tak adalah alternatifnya adalah hidup damai bersama antar agama itu dan kemudian berkembang itu satu konsep religious pluralism ini adalah satu sikap hidup satu kebijakan pemerintah juga yang menjamin hidup bersama secara damai aneka agama pokok dari religious pluralism ini adalah tak ada persekusi agama dan tak ada diskriminasi agama konsep umat dalam agama menjadi konsep warga negara dalam negara nasional sejauh dia warga negara maka negara melindungi agama warga negara apapun agama itu secara setara ini adalah penemuan di zaman modern toleransi atas keberagaman agama semakin tak terhindari karena semakin lama jumlah agama pun makin banyak ini datanya bahwa kini ada 4200 agama gereja satu denomination kemudian juga berbagai ada kepercayaan yang semuanya datang dan perlu dihormati karena begitu banyak sekali ragam pandangan agama dan tak ada lain jika tak ingin konflik dan perang maka solusinya mencari cara hidup bersama secara damai maka kemudian lahirlah itu berbagai konsep-konsep penting disebut terapur agama pertama adalah ini friendly separation between state and religion bahwa harus ada satu pemisahan yang friendly yang ramah antara agama dan negara negara harus dinetralkan dari agama karena negara melindungi wakan negaranya yang mempunyai agama yang beragam karena di luar friendly separation between state and religion hanya dua alternatifnya pertama adalah hostile separation between state and religion dimana negara memusuhi agama itu terjadi di negara komunis yang tak terjadi di negara yang melindungi hak asasi manusia atau kedua alternatifnya adalah negara agama jika negara agama seperti negara islam jelaslah ia bersifat favoritism hanya pada satu agama saja akibatnya prinsip modern kestaraan warga negara apapun agamanya tidak terjadi jadi friendly separation between state and religion itu anak kandung dari prinsip pluralisme agama kedua juga dalam pluralisme agama ada empat sikap yang dianggap berjalan paralel dia sifatnya satu arah dengan kebijakan keberagaman agama ini empat sikapnya yang bisa dipilih salah satu yaitu toleransi atau inklusifisme atau relatifisme atau perennialisme empat empatnya dianggap satu nada satu suara satu warna dengan prinsip-prinsip keberagaman agama apa itu toleransi toleransi adalah kita hanya meyakini kebenaran agama kita sendiri kita tak meyakini kebenaran agama orang lain tapi kita mentoleransi dan membolehkan orang lain juga yang agamanya beda meyakini agamanya sendiri juga diantara keberagaman pengadun ini kita saling bertoleransi saja bisa juga ia seorang yang tidak lagi meyakini agama tapi ia kembangkan juga toleransi bahwa orang lain juga dibolehkan diterima meyakini agamanya jadi disini kita kembangkan konsep saling tidak percaya pada keyakinan masing-masing tapi memberikan satu keikhlasan untuk hidup bersama untuk bertoleransi dan membiarkan orang meyakini individu meyakini apa yang menjadi pahamnya kedua prinsip inklusifisme ini lebih jauh lagi ia meyakini bahwa agamanya bukanlah satu-satunya kebenaran ada agama orang lain juga yang juga memperoleh sekeping atau dua keping kebenaran ini yang lebih jauh lagi dari toleransi dari toleransi yang meyakini 100% hanya agama yang benar tapi yang ini yang meyakini agama yang lain juga benar lebih jauh lagi relatifisme ini menyatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama saja tak ada yang bisa diklaim memiliki kebenaran absolut ini juga yang muncul dalam dunia keberagaman agama dan keempat konsep yang juga muncul adalah perennialisme ini satu pahan yang meyakini walaupun agama berbeda-beda tapi ada kesatuan transdental aneka agama dari satu kultur keberagaman agama yang diterima yang dijadikan public policy akhirnya juga melahirkan beberapa pilihan filosofi atas agama tapi ini yang ditolak yang dianggap merusak religious pluralism ialah eksklusivism dan ekstremism plus violence ini pandangan yang menyatakan hanya agama saya yang benar karena itu agama yang lain harus dimusnahkan harus diubah dengan kekerasan dan ini terjadi nah inilah yang dianggap paham yang tak sesuai dengan religious pluralism buku teman kita Bunim di bagian ketiga banyak sekali membahas soal pluralisme agama dalam Alkitab dalam Bible dalam Al-Quran dan juga mengeksplor bagaimana ini terjadinya sejarah ini di abad-abad awal kelahiran Islam tapi masalahnya memang juga seperti dikatakan Frederick Nisse bahwa dalam satu peristiwa di masa lalu bahkan juga yang tertulis dalam kitab suci ia tak hanya tersimpan data tetapun ia menjadi persepsi itu sangat tergantung sekali dari interpretasi apapun yang tertulis secara tekstual di kitab suci itu apalagi di dokumen-dokumen sejarah ia pun bisa ditafsir secara beragam dengan sendirinya satu penelahan kita kepada sejarah juga membuka peluang kepada keberagaman dan penerimaan kita bagi interpretasi yang berbeda bahkan tidak hanya hal-hal sifatnya peristiwa dan yang bersifatnya ajaran ini bahkan fakta sejarah yang berbeda pun di era ini juga sudah kita toleransi misalnya disini dua agama terbesar yang berbeda mengenai fakta sejarah mustahil dua-duanya benar tapi toh dua-duanya diterima misalnya soal Yesus mati di salib agama Kristen meyakini ini sebagai satu yang sentral dalam agamanya tapi agama Islam menyatakan Yesus tidak mati di salib salah satu tafsir dalam agama Islam juga soal siapa yang dikurubankan oleh Nabi Ibrahim agama Kristen mengatakan Ishak agama Islam mengatakan Ismail mustahil ini dua-dua fakta sejarah ini benar pastilah ada yang salah di sana dan kita melihat bahwa fakta sejarah yang salah pun bisa diyakini lebih oleh satu miliar manusia lebih dari seribu tahun dan kita sudah sampai pada kearifan membolehkan dan menerima keberagaman dua fakta sejarah ini walaupun salah satu kita menduga salah ini pun bagian dari berkembangnya toleransi kepada keberagaman agama dan juga di era sekarang ini bahkan di era abad 21 telah lahir 4.000 agama dan semuanya kita terima sebagai kekayaan kultural milik bersama mungkin kita meyakini satu saja dari agama ini tapi agama lainnya pun kita terima sebagai bagian dari kekayaan kultural milik bersama jadi demikianlah sahabat bahwa datangnya begitu banyak agama yang di awal-awal banyak sekali pemikir mengatakan jika satu wahyu itu benar mustahil wahyu yang lain benar karena mereka berisi ajaran yang tidak konsisten sama sehingga akhirnya manusia harus memilih wahyu yang ini dan menolak wahyu yang itu namun dalam sejarah kita melihat yang terjadi adalah perang agama membahas satu sama lain yang terjadi ratusan tahun dan akibatnya ada penderitaan manusia alternatif dari sana tak terhindari kita pun mengembangkan paham religius pluralism tak ada jalan lain maka keberagaman agama itu sejak datangnya negara modern apalagi datangnya hak asasi kita terima sebagai fakta yang hidup damai bersama cara selamat menikmati Terima kasih.